Oke balik lagi bersama gue guys, fcrafter.id, bengkel gitar di Cikarang, Bekasi yang membahas tentang dunia pergitaran ya guys, ini adalah channel youtube gue banyak membahas tentang permasalahan-permasalahan gitar, service gitar, tutorial, tips and trick kemudian tools yang gue pake, unboxing, review, Q&A, pokoknya semuanya tentang gitar gue bahas disini guys Oke jadi padahal kesempatan kali ini gue akan sedikit berbagi tips guys cara membuat knot stretch edge atau penggaris khusus untuk fretboard seperti ini ini gunanya untuk mengecek apakah fretboard kita aman atau cekung atau cembung atau ada beberapa ham karena udah gue bahas sebelumnya guys jenis-jenis fretboard atau masalah-masalah pada fretboard guys ada cekung, cembung, ada yang ham, ada yang kondisi normal guys jadi gue akan membahas cara bikinnya kayak gini guys dengan tentunya dengan budget yang minim banget jadi alat yang kalian butuhkan yaitu penggaris barbie kayak gini guys penggaris biasa 30 cm tapi ini kurang panjang guys, ini cuma 30 cm kalau bisa kalian beli yang 50 cm atau setengah meter guys jadi lebih panjang dari ini ini gak nyampe full 1 fretboard tapi gak masalah karena ini cuma buat contoh aja yang penting kita dapet gimana caranya bikinnya guys teorinya sama, ini tinggal masalah penggarisnya lu beli yang lebih panjang lagi guys gimana cara bikinnya gampang banget guys, sumpah ini gue langsung ke tutorialnya oke gue anggap kalian udah punya penggarisnya ya guys ini kalau bisa beli yang lebih panjang karena ini cuma 30 cm dia cuma muat sampai fret ya fret 11 cm kalian beli yang 50 cm guys atau 1 meter juga gak apa-apa guys nah langkah pertama adalah siapkan dulu penggaris dan spidol seperti ini kemudian kita tempel penggarisnya kayak gini guys oke setelah ditempel kalian marking dulu guys marking di penggarisnya kayak gini sesuaikan dengan fret nah ini kita tandain dulu sesuai dengan fret oke kalau udah ditandain lanjut kita kikir guys ini yang kita udah tandain ini kita kikir atau bisa pakai cutter juga gak apa-apa guys ini kita bolong-bolongin lanjut nah kita coak sewakin aja guys yang tadi udah ditandain coak sewakin kayak gini pakai cutter sampai dia ada space buat masuk si fretnya guys kalau susah kalian bisa coba pakai kikir kayak gini kurang lebih kayak gini hasilnya guys gak usah dalem-dalem banget yang penting dia ada coakan dan masuk ke fret lakukan ke semua titik-titik yang tadi udah kita tandain guys cek itu aja uh-oh oke kesini udah jadi penggarisnya kurang lebih cowokannya kayak gini ini tadi udah kita ukur bareng-bareng ya guys ini udah gue cowok-cowokin tapi ini masih harus di finishing lagi guys karena permukaan sininya bisa jadi dia nggak rata ya namanya juga tools bikinan ya guys jangankan yang murah kayak gini yang mahal aja kadang-kadang masih ada yang nggak rata guys jadi kita harus sedikit modifikasi biar permukanya itu rata caranya itu kalian cari bidang yang rata yang flat seperti ini ini gua pakai apa leveling block kayak gini leveling block ini juga bikin kalian sendiri gue udah bikin videonya kalau apa kalau kalian mau bikin juga silahkan cek videonya guys ada di beranda YouTube gua cara membuat leveling block kayak gini ini juga murah kemudian kalau nggak punya ini kalian tinggal cari apa namanya cari kaca ya guys cari kaca atau kaca rumah kalian juga bisa bisa jadi misalkan nah misalkan ini kaca gitu kan tapi yang enggak ada sekat-sekatnya kayak gini guys yang polos kaca kemudian disininya tempelin amplas dipakai double tip nah baru digosok ke situ guys kurang lebihnya kayak gitu pasti kalian paham lah kurang lebihnya kayak gitu ini gua coba amplas dulu biar permukanya lebih rata guys bisa kalian lihat nih masih ada ada sedikit celah guys jadi supaya nggak ada biar celahnya biar rata kita amplas Oke ini udah gua gua amplas permukaan semuanya udah lebih flat udah lebih rata guys dan juga lebih halus tentunya nih nih udah lebih halus eh gimana fungsinya Mari kita cek langsung ke TKP aja guys Oke ini penggarisnya cara ngeceknya adalah tinggal tempelin ke bagian fretboard kalian seperti ini nah kayak gini guys kemudian kalian lihat apakah di sini ada celah atau di sini ada celah atau di sini ada celah kalian ceknya tiga bagian ya guys treble apa bassite kemudian ceknya juga di middle kemudian di treble setnya juga cek apakah ada celah oke nih fretboardnya aman karena enggak ada celah ya guys flat udah flat udah aman mantap Oke jadi itu dia segitu dulu guys videonya ini dia hasilnya yang tadi kita udah bikin kemudian juga kita udah pakai buat ngecek cek ya guys menurut gue ini wajib banget gitu ya maksudnya tools yang wajib untuk para gitaris karena ya dengan modal-modal kecil kayak gini kita bisa apa kita bisa ngecek ngecek fret ngecek net ngecek net siapa sih kita bisa ngecek next lebih detail lebih teratur lebih terarah guys menggunakan alat seperti ini seperti ini kadang-kadang kita cuma ngeceknya di kekir aja kayak gini guys itu itu juga enggak masalah tapi kan mata kita semana sih itunya apa bisa ngelihat celah-celah secara kecil gitu apalagi kalau yang fretboard nya fretboard kadang-kadang ada cekung atau cembung tapi dia tipis Nah itu itu kan nggak bisa dicek pakai mata guys harus menggunakan alat seperti ini ini bisa nyimpen duit kalian lebih besar guys daripada beli yang seperti ini harganya kurang lebih hampir 300.000 guys untuk sebuah penggaris pun ini import dari USA jadi belinya juga emang agak ribet gitu guys kalau bisa bikin bikin sendiri kenapa enggak dan sekali lagi ini penggarisnya kependekan guys ini cuma 30 cm kalian butuh yang minimal 50 cm atau 40 cm juga cukup sih 40 cm atau enggak kalian beli yang satu meter kemudian dibagi dua guys dibagi 250-50 untuk bikin seperti ini ini udah jadi semoga videonya bermanfaat kalau kalian kalian suka tinggal subscribe aja guys karena ini channel baru dibangun baru mulai berkembang gitu guys jadi buat semangat gue juga bikin-bikin konten lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat guys thank you yang udah pada nonton love you